Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Ananda Siswa Hebat Kelas 7 SMP Negeri 1 Bintan Bagaimana kabar Ananda? Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT Baiklah Ananda pada kegiatan MPLS hari ini Ibu akan menyajikan materi tentang menjadi siswa hebat 1M yang cerdas dan berkarakter Serta ibu juga akan menyajikan beberapa tata tertib dan peraturan dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh Yang akan Ananda ikuti setelah kegiatan MPLS ini berakhir Ananda, pandemi belum berakhir Bahkan angka kasus COVID semakin meningkat Kondisi tersebut memaksa kita harus melaksanakan kegiatan pembelajaran secara jarak jauh Dan Ananda harus mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah Namun ibu berharap semoga Ananda tetap semangat ya Walaupun harus belajar dari rumah Sebagai informasi untuk Ananda Kegiatan pembelajaran di SMP Negeri Satu Bintan ini menggunakan 2 metode Metode yang pertama adalah metode pembelajaran daring atau dalam jaringan Dan yang kedua metode pembelajaran luring atau luar jaringan Apa itu metode pembelajaran daring? Metode pembelajaran daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet Seperti aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, dan sebagainya Sedangkan kegiatan pembelajaran secara luring adalah kegiatan pembelajaran dengan metode tatap muka Walaupun pembelajaran dilaksanakan secara jarak jauh Tetapi tetap ada peraturan dan tata tertib yang harus Ananda patuhi Nah, apa saja tata tertib dan peraturan tersebut? Kita saksikan ya dalam tayangan berikut ini Masih belajar seperti biasa Ayo belajar bersama Ayo online bersama Hari ini, hari pertamaku Hari pertamaku Hari pertamaku Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton